Sungguh merupakan suatu konstruksi berpikir modern dari kaum muda kita jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena keberanian dan kreativitas para pemimpin bangsa yang berhasil menerobos batas-batas formalitas. Ini faktor sejarah yang dapat menjadi pelajaran bagi generasi sekarang. Para mahasiswa yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengantar memahami pendidikan Pancasila. Sesetara lebih khusus yang dibahas adalah urgensi pendidikan Pancasila. Yang pada intinya bahwa Pancasila yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar filsafat negara melalui penggalian, penyerapan, konteks, aktualisasi, rasionalisasi, dan aktualisasi harus dijaga dan dirawat. Pendidikan Pancasila dalam konteks ini merupakan ikhtiar pedagogis untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai karakter dan haluan bersama sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tujuh bangsa Indonesia. Demikian kikiran simpulannya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tinjauan historis Pancasila. Urayan akan diawali kegiatan merintis dan gagasan untuk mencari sintesis antarideologi. Selanjutnya akan diuraikan kegiatan merumuskan dasar negara. Urayan diakhiri dengan proses pengesahan Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofis segronselah dan pandangan dunia weltans au. Mari kita mulai membahas kegiatan rintisan gagasan mencari sintesis antarideologi. Para mahasiswa yang puniman, bisa jadi di antara kalian ada yang bertanya, kegiatan rintisan gagasan untuk mencari sintesis antarideologi itu apa maksudnya? Maksudnya adalah fakta-fakta pemikiran tentang konsep ideologi yang jauh sebelum para tokoh kebangsaan bersidang pada badan penyelidik usaha persiapan keperdekaan tahun 1945. Jika diringkas, fakta-fakta pemikiran tersebut adalah sebaik berikut. Sejak 1924, Perhimpunan Indonesia di Belanda merumuskan konsepsi ideologi politiknya dalam empat prinsip. Persatuan nasional, non-kooperasi, kemandirian, dan solidaritas. Konsep ideologi politik Perhimpunan Indonesia sendiri sesungguhnya merupakan sintesis dari ideologi politik beberapa organisasi perkerakan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, persatuan nasional merupakan tema utama indisi parti. Non-kooperasi merupakan platform politik kaum komunis. Dan kemandirian merupakan tema utama syarikat Islam. Sementara itu solidaritas merupakan simpul yang menyatukan ketiga tema utama tersebut. Selanjutnya, Tan Malaka sekitar tahun 1924-an menulis sebuah buku Nar the Republic Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Dalam bukunya itu ia memberi penekanan bahwa paham kedaulatan rakyat atau demokrasi memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Cokro Aminol itu dalam masa yang hampir bersamaan mulai mengidealisasikan suatu sintesis antara Islam, sosialisme, dan demokrasi. Ilyas Jakub dan Muhtar Lutfi pemimpin perhimpunan mahasiswa Nusantara di Cairo sepulangnya ke tanah air mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia atau PMI pada 1932 dengan slogan Islam dan Kebangsaan. Para mahasiswa yang pediman Urian tadi merupakan catatan sejarah ringkas dari aktivitas para mahasiswa Nusantara yang belajar di luar negeri. Mereka sangat terobsesi dengan ide nasional. Bagaimana halnya dengan tokoh-tokoh mahasiswa di dalam negeri sendiri? Pada 1926 Soekarno sebagai tokoh pergerakan pemuda di Bandung menulis esay dalam majalah Indonesia Muda dengan judul Nasionalisme, Islamisme, dan Marsisme yang mengidealkan sintesis dari ideologi-ideologi besar tersebut. Tujuan Soekarno dalam mencari senyawa antar ideologi dalam rangka konstruksi kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia. Pada 1932 Soekarno mengkonstruksi sintesis dari tiga unsur ideologi tersebut dalam istilah Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Baru setelah Soekarno dibuang ke ND oleh Belanda karena ia memperoleh waktu yang lebih banyak untuk mendalami pemikiran-pemikiran keagamaan maka lahirlah istilah Sosio-Religius. Pada titik ini kandungan Pancasila telah menemukan bentuk awalnya. Sosio-Langangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang Para mahasiswa yang puniman yang dapat dipandang sebagai monumen hasil pencarian sintesis gagasan antar ideologi itu adalah Sumpah Pemuda. 28 Oktober 1928. Mengapa Sumpah Pemuda merupakan monumen sintesis gagasan antar ideologi? Sebab visi Sumpah Pemuda adalah mempertautkan segala keragaman gagasan itu dalam satu kesatuan tanah air dan bangsa serta dengan menjungjung bahasa persatuan Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda, kaum muda berusaha menerobos batas-batas etno-religius atau dikenal sebagai etno-nasionalism dengan menawarkan bangunan nalar baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah bangsa dan bahasa persatuan atau dikenal sebagai civic nationalism. Peringsutan nalar etno-nasionalism ke civic nationalism sungguh merupakan suatu konstruksi berpikir modern dari kaum muda kita jauh sebelum Indonesia merdeka. Ini patut dijadikan geladan, kaum muda masa kini. Terima kasih telah menonton! Pertukaran pikiran antar ideologi secara horizontal dan antar generasi secara vertikal itu pada akhirnya bukan hanya melahirkan antitesis, Melainkan sintesis. Maka akan kita dapati dalam proses selanjutnya betapapun terjadi benturan antar ideologi, karakter keindonesiaan yang serba menserap dan menumbuhkan pada akhirnya cenderung mengarahkan keragaman tradisi pemikiran itu ke titik sintesis. Misalnya tergambar pada fase perumusan dasar negara pada sidang-sidang BPUPKI yang segera akan kita bahas berikut ini. Terima kasih telah menonton! Para mahasiswa yang budiman, seiring dengan kekalahan demi kekalahan yang dialami Jepang pada Perang Pasifik, pemerintah Jepang merasa perlu untuk membujuk para pemimpin bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kaiso mengucapkan janji bahwa Toh Indo atau Hindia Timur, yakni negara kita sekarang, akan diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Dalam rancangan awal Jepang, kemerdekaan akan diberikan melalui dua tahap. Pertama, melalui badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Jusokai. Kemudian kedua, disusul oleh pendirian panitia persiapan kemerdekaan, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkay. Tugas BPUPK hanyalah melakukan usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan. Adapun tugas penyusunan rancangan dan penetapan undang-undang dasar menjadi kewanangan PPK. Tetapi, skenario ini berubah karena keberanian dan kreativitas para pemimpin bangsa yang berhasil menerobos batas-batas formalitas. Bagaimana ceritanya? Ikutilah urean berikut ini dengan seksama. BPUPK dibentuk tanggal 29 April 1945. Diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrad. Anggota BPUPK pada mulanya 63 orang, kemudian ditambah menjadi 69 orang. Satu di antaranya orang Jepang namanya Itibangase Yosio, yang menjadi salah seorang wakil ketua. Masa persidangan pertama BPUPK dibuka pada 28 Mei 1945 dan mulai bersidang pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada awal persidangan, Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrad, selaku ketua BPUPK, mengajukan pertanyaan kepada sidang mengenai apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Sebelum Pidato Soekarno 1 Juni 1945, lebih dari 30 pebicara lebih dulu mengemukakan pandangannya. Dari berbagai pandangan yang mengemukakan ada yang menyebut salah satu atau beberapa prinsip yang bersinggungan dengan nilai Pancasila. Perhatikan daftar berikut dengan sesama. Pentingnya nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan dikembangkan oleh Muhammad Yamin, Wiranata Kusuma, Suryo, Susanto Tirto Projo, Dasad, Agus Salim, Abdul Rahim, Pratali Krama, Abdul Kadir, Ki Haji Sanusi, Ki Bagus Haji Kusumo, Supomo, dan Muhammad Hatta. Pentingnya nilai persatuan dikembangkan oleh terlalu lain oleh Rajiman Widyo di Ningrat, Muhammad Yamin, Wiranata Kusuma, Wurya Ningrat, Susanto Tirto Projo, Wong Sonogoro, Supomo, Lim Kun Hian, Ki Bagus Haji Kusumo. Pentingnya nilai persatuan dikembangkan oleh Muhammad Yamin, Sosro di Ningrat, Wiranata Kusuma, Wurya Ningrat, Suryo, Susanto Tirto Projo, Abdul Rahim, Pratali Krama, Sukiman, Abdul Kadir, Supomo, Dahler, Ki Bagus Haji Kusumo. Pentingnya nilai-nilai demokrasi dikembangkan oleh Muhammad Yamin, Wurya Ningrat, Susanto Tirto Projo, Abdul Rahim, Pratali Krama, Ki Bagus Haji Kusumo, dan Sukomo. Terakhir, pentingnya nilai-nilai keadilan, kesejahteraan sosial dikembangkan oleh Muhammad Yamin, Suryo, Abdul Rahim, Pratali Krama, Abdul Kadir, Supomo, dan Ki Bagus Haji Kusumo. Dari daftar nama-nama di atas tampak bahwa secara substantif, nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila itu sama-sama diusung baik oleh mereka yang berasal dari golongan nasionalis maupun dari golongan Islam. Ini faktor sejarah yang dapat menjadi pelajaran bagi generasi sekarang. Para mahasiswa yang budiman, demikianlah perkulian kita kali ini kepada para mahasiswa ataupun siapa saja yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan tulis dalam komentar pada tayangan video ini. Pertanyaan insya Allah akan dibahas dalam pertemuan perkulian-perkulian selanjutnya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.